Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Natal di tengah pandemi COVID-19 tentu membawa pengalaman batin serta sekaligus ujian bagi kedewasaan iman umat Kristiani. Di tengah pikuk pandemi, kita juga dikejutkan dengan berbagai kasus kekerasan, ketidakadilan, serta korupsi. Bagaimana umat Kristiani merayakan Natal dengan makna yang berbeda kali ini, serta bagaimana umat Kristiani menyikapi berbagai persoalan bangsa, sekaligus memberikan kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Saya ajak Anda berbincang-bincang dengan Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gulton. Pak Pendeta, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Claudia. Kehormatan bagi kami, Pak Pendeta bisa meluangkan waktu. Terima kasih bisa bersama-sama dengan Bapak dan menyapa pemirsa pencinta berita satu yang saya kasihi. Pak Pendeta, ini sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ingin sedikit tahu Pak Pendeta ini sudah berapa tahun menjadi pelayan Tuhan. Tapi ini jaga jarak kita cukup ya, boleh saya buka ya. Bisa, bisa dibuka ya. Ya, saya sudah menjadi pendeta sejak tahun 86, artinya itu sudah 34 tahun. 34 tahun sudah saya menjadi pendeta di gereja HKBP. Nah, apa yang mendorong Pak Gulton ini dulu memutuskan untuk menjadi pendeta? Tentu ada pertimbangan tertentu nih. Ini perjalanan yang panjang ini. Ya, memang sejak masa mahasiswa saya sudah aktif dalam kegiatan gereja, melayani pemuda dan khususnya anak-anak sekolah minggu. Dan atas dasar itu saya ingin memperdalam ilmu, dan saya masuk sekolah tinggi teologi. Masuk seminari teologi. Dan tentu saja karena dimasuk seminari, kelanjutannya kemudian menjadi pendeta. Itu dulu pergerakan, lalu jalurnya milik jalur teologis, tentu ada pengalaman batin atau ada yang mendorong gitu? Ya, pengalaman batinnya lebih karena memang saya hidup dalam lingkungan gereja sejak kecil. Orang tua saya juga majelis gereja. Dan ya dibesarkan dalam lingkungan yang aktif dalam pelayanan. Jadi ada gerakan pelayanan seperti itu. Dan ya ada perjumpaan-perjumpaan lewat warga, lewat anak-anak. Dan saya merasakan di situ perjumpaan dengan Tuhan juga gitu. Dan itu yang mendorong saya akhirnya memutuskan masuk ke seminari teologi gitu. Selama 31 tahun ya pelayanan ini, apa yang... 34 tahun. 34 tahun pelayanan ini, apa yang paling berkesan bagi pendeta dalam konteks perjumpaan tadi? Yang paling saya rasakan adalah bagaimana membawa suasana perjumpaan umat dengan Tuhan itu bisa terwujud dalam perjumpaan dengan realitas sosial. Cukup mengejala dalam kehidupan berjemaat, hubungan dengan Tuhan itu seolah lepas dari konteks permasalahan hidup. Jadi rajin beribadah, rajin mengumpulkan persembahan, korupsi jalan terus misalnya. Jadi hubungan dengan Tuhan tidak berelasi langsung dengan tanggung jawab sosial. Jadi kesalahan personal sangat kuat, tapi kesalahan sosial sangat minim. Dan ini menarik sekali buat saya dalam pergumulan selama 34 tahun ini, bagaimana mempertemukan kesalahan sosial itu juga sama pentingnya dengan kesalahan personal. Sehingga hubungan dengan Tuhan juga harus terrealisasi dalam tanggung jawab sosial, ekonomi, dan politik. Dan itu yang kalau saya tadi katakan suasana Natal sekarang, Natal itu kan sebetulnya sebuah peristiwa Allah yang maha agung mengambil rupa manusia. Jadi ada sapaan terhadap konteks budaya, manusia, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Allah menjadi manusia. Artinya hubungan dengan Allah itu adalah hubungan antar sesama manusia juga. Jadi dari penjelasan Pak Pendeta tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa selama ini memang ada kesan bahwa orang berelasi dengan Tuhan itu lebih sifatnya ritual ya Pak Pendeta ya? Betul, antara lain ritual. Jadi lebih kekepuasan pribadi, ekspresi pribadi kepada Tuhan, bersyukur, memuji Tuhan, memohon berkat Tuhan, berdoa, dan sebagainya. Itu yang banyak terjadi di kita. Jadi rumah ibadah penuh, doa sangat membahana, lagu pujian juga begitu gegap gempita gitu. Tapi ya prakteknya berbeda. Minggu, saleh, saleh begitu ya. Senin, Senin sampai Sabtu, salah. Itu apa yang menyebabkan terjadi perbedaan yang cukup tajam? Ya, bisa terjadi pola pendidikan yang tidak praksis gitu ya. Antara aksi dan refleksi tidak ada gitu. Jadi di satu sisi beribadah, di sisi lain berkegiatan gitu. Dan itu kan ora et labora gitu ya. Berdoa seolah-olah terpisah dengan bekerja gitu. Mestinya ora et labora bekerja berdoa dan bekerja tapi juga harus berdoa es labora. Berdoa juga dan bekerja gitu. Jadi pola pendidikan itu saya kira harus dirobah menjadi yang lebih praksis. Ada persoalan aksi, refleksi, aksi, refleksi itu harus diini. Pak Pendeta, kita lanjut sepian berikut. Baik. Pemirsa tetaplah di spesial interview. Kasus korupsi tidak pernah hilang juga. Terakhir ada penangkapan dua menteri ya. Saya yakin kedua menteri itu juga beragama. Tapi kenapa ini masih terjadi?